Menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan kedua kita hari ini. Kalau misalkan kita mau review sedikit, pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu Assembler, terus teknologi augmented reality, kemudian juga aplikasi Assembler di handphone. Nah, hari ini kita mau review sedikit yang Assembler Edu via website dan sekalian Assembler Studio. Nah, Assembler Studio ini merupakan tempat nih platform yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk bisa membuat materi pembelajaran gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga, kalau misalkan hari ini kita akan fokus di laptop Bapak dan Ibu. Jadi, mohon dipersiapkan device-nya ya, gitu. Oke, kita mulai. Saya mau di-share dulu. Oke, apa screen-nya sudah terlihat? Oke, sebentar ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah menunggu Bapak dan Ibu tadi ada kendala teknisi bentar. Oke, sudah siap ya device-nya. Kita buka lagi, share screen dulu. Oke, nah tampilan layar saya sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Nah, saya mau review sedikit nih mengenai aplikasi Assembler Edu yang di handphone. Nah, sekarang kita buka di website. Prosesnya sama untuknya, untuk link-nya di sini ya, Bapak dan Ibu edu.assemblerworld.com. Bapak dan Ibu bisa akses. Kemudian, kita tinggal login aja. Nah, karena kita sudah memiliki akunnya di pertemuan sebelumnya, jadi tinggal login dengan, apa namanya, cara yang sama dengan Bapak dan Ibu sign up waktu itu. Ini ya, ini ya, agree. Terus, ini bisa dipilih juga bahasanya. Kemudian, nah ini, ini tampilan awalnya. Sama seperti yang di handphone ya. Hanya bedanya kan kalau misalkan di handphone, landscape ini portrait gitu. Eh, terbalik ya. Nah, terus oke. Karena saya sudah memiliki akun, kita pilih yang paling bawah. I already have an account. Kalau misalkan Bapak dan Ibu yang kemarin belum sempat untuk membuat akunnya, bisa di sign up now. Nah, sign up now ini juga bisa dilakukan melalui Facebook, Apple ID, Gmail, ataupun sign up manual gitu ya. Tapi kita sarankan sih di Google aja. Jadi, karena pasti Bapak dan Ibu Chrome-nya sudah integrated ke Gmail, jadi itu akan lebih mudah mempersingkat waktu gitu. Dan begitu pun nanti, apa namanya, sign in-nya atau login-nya ya, Bapak dan Ibu. Terus, bisa juga nih kalau misalkan murid-murid yang awalnya punya dari kelas invitation code atau kode kelas, bisa diklik aja, nanti dimasukin kode kelasnya, dan nanti juga akan terintegrasi juga untuk diminta sign up kalau misalkan belum memiliki akun dan login yang sudah memiliki akun gitu. Nah, kita mulai. Saya pilih yang I already have an account. Kemudian saya pilih yang Google. Nah, ini sudah sukses. Ini di-skip aja. Nah, ini tampilan pertamanya, Bapak dan Ibu. Sama ya, kita sudah ada kelasnya di sini. Kemudian juga ini ada topiknya gitu ya, bisa dipilih. Nah, kalau misalkan laptop itu hanya bisa 3D ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau misalkan handphone kan bisa, apa namanya, dengan teknologi AR gitu ya. Jadi, bisa, apa namanya, bisa memvisualisasikan lebih baik juga nih karena dengan AR. Nah, kalau misalkan 3D ini, itu nggak bisa, hanya bisa di laptop gitu ya. Di laptop itu karena, kita kan nggak ada kamera belakang gitu ya kalau di laptop gitu. Jadi, ini apa topik-topiknya yang bisa Bapak dan Ibu cek juga dan bisa langsung dibuka di play aja gitu ya. Nah, kemudian ini menu you. Nah, di sini nih Bapak dan Ibu kita mau buat web creatornya gitu. Nah, caranya tinggal create new project aja yang ada di bawah, tanda plus. Oke, kita pilih, kita klik. Oke. Oke, apa Bapak dan Ibu di sini masih mengikuti? Udah di klik new projectnya? Oke, apa sudah sampai di tahap ini Bapak dan Ibu? Oke. 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 Oke, kalau sudah, nah ini adalah tampilan awalnya dari Assembler Studio. Nah, ini adalah marker areanya. Jadi, nanti ini adalah tempat untuk Bapak dan Ibu menyimpan objek-objeknya gitu. Nah, saya mau apa namanya, bahas dulu dari yang sebelah kiri. Ini ada home untuk kembali ke menu awal gitu ya. Kemudian ini ada save. Nah, save ini diharapkan untuk dilakukan secara berkala gitu ya. Nah, kalau bisa setiap menambahkan objek itu di save gitu. Biar kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan seperti tidak stabil jaringan ataupun yang lainnya itu ke save gitu ya. Kan sayang ya Bapak dan Ibu kalau misalkan sudah meluangkan waktunya untuk membuat project gitu ya. Tapi ternyata tidak tersimpan karena hal yang tidak diinginkan gitu. Terus di sini ada 3D objek. Nah, terus juga ada image atau dua dimensi ya. Terus ada text. Di sini nanti kita akan buka satu-satu ya Bapak dan Ibu gitu. Terus video dan setting. Nah, di setting ini kalau reset kamera itu fungsinya kalau misalkan ini sudah digeser-geser gitu ya. Sudut pandang marker areanya. Dengan di reset itu akan balik seperti di awal. Terus juga kalau misalkan nih Bapak dan Ibu merasa terganggu dengan adanya kotak-kotak yang di bawah gitu ya atau marker areanya. Itu bisa di hide. Tinggal di klik aja. Cuma kalau misalkan dari saya menyarankan pakai karena itu bisa menjadi tumpuan dari Bapak dan Ibu untuk menyimpan projectnya gitu. Jadi nanti takutnya kan misalkan ada yang kayak tenggelam gitu atau melayang gitu ya. Nah, ini tuh jadi tumpuan Bapak dan Ibu untuk menyimpan objek-objeknya gitu. Terus juga ini ada keyboard shortcut. Ini ada apa namanya huruf-hurufnya yang bisa digunakan gitu ya untuk memerintah gitu. Kemudian di sebelahnya ini ada yang warna Bapak dan Ibu. Ini fungsinya untuk mengganti warna background. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan ngerasa bosen gitu ya warnanya ini atau misalkan untuk kebutuhan juga untuk bisa lebih cerah atau apapun itu bisa diganti aja. Nah, tidak hanya yang ada di sini Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan warna lainnya gitu. Kalau misalkan nih mau warna yang gimana-gimana ini tinggal digeser aja si spektrum warnanya gitu ya. Ini juga bisa digeser. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan warna yang sesuai dengan Bapak dan Ibu inginkan dan butuhkan gitu. Kemudian ini marker area, ini custom marker. Jadi ini adalah nanti kan kalau misalkan sempat di pertemuan pertama saya bahas kalau misalkan proyek yang sudah dibuat itu nanti kalau misalkan dari kita itu bentuknya barcode gitu ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu juga bisa nih untuk menggunakan gambar apapun yang akhirnya dijadikan gambar untuk memindai proyek yang sudah Bapak dan Ibu buat gitu. Nah, ini adalah fungsinya custom markernya ada di sini Bapak dan Ibu. Jadi nanti tinggal di upload aja fotonya gitu ya. Terus udah gitu nanti akan ada di apa namanya dasar yang ini, yang marker area ini gitu. Nanti akan kita coba gitu ya. Oke, kemudian di tengah bawah ini adalah scene. Kalau misalkan Bapak dan Ibu menggunakan PowerPoint itu kan ada slide. Nah, ini tuh versi assemblernya namanya scene gitu ya. Ini scene 1, scene 2 gitu ya. Scene juga bisa untuk di klik nanti ada tambahannya nih. Ada namanya, ada deskripsinya gitu ya. Terus juga warnanya pun bisa kan ini yang tadi kita rubah gitu ya. Terus juga thumbnailnya atau cover dari si scene-nya ini bisa Bapak dan Ibu rubah juga. Atau apakah dari capture gitu ya, capture dari scene-nya isi scene tersebut atau di upload. Jadi dari foto yang lain gitu ya dijadikan apa namanya cover scene-nya gitu. Bisa juga di hide kalau misalkan Bapak dan Ibu mau biar rapi gitu ya. Bawahnya enggak ada apa namanya spoiler ada berapa scene gitu ya. Biar enggak kelihatan, biar surprise gitu. Itu juga bisa tinggal di hide aja. Seperti itu. Kemudian ini bisa ditambah ya. Kalau misalkan titik 2 ini Bapak dan Ibu bisa menduplikat atau meremove atau menghapus. Gitu terus. Kemudian ini ada object list-nya. Kemudian ini ada preview-nya. Jadi kalau misalkan nih Bapak dan Ibu sebelum publish, kira-kira mau tahu seperti apa sih gambaran dari proyek yang sudah saya buat gitu ya. Tinggal di preview aja. Nanti akan kita coba gitu ya. Kalau mau di-publish, kalau misalkan proyeknya sudah selesai. Oke, kita mulai. Kita klik 3D object-nya. Bapak dan Ibu bisa pilih 3D object yang Bapak dan Ibu mau gitu ya. Nah, ini saya mau jelasin sedikit mengenai perbedaan yang special, pro, atau free gitu. Nah, kalau misalkan special, ini merupakan bundle-bundle yang kita bekerja sama dengan partner gitu ya. Jadi, partner ini menyimpan bundlenya di sini gitu. Kalau misalkan yang pro, ini adalah objek-objek bundle-bundle yang berbayar. Jadi, Bapak dan Ibu kalau misalkan mau beli atau mau memakai itu harus beli dulu, baru bisa digunakan gitu. Kalau misalkan yang free, yaitu free aja bisa langsung digunakan tanpa batas gitu. Bapak dan Ibu bisa langsung mulai cari 3D yang mau Bapak dan Ibu pakai untuk kita proyek hari ini. Saya misalkan mau contoh yang Dino. Oke, sejauh ini masih mengikuti kah Bapak dan Ibu atau saya terlalu cepat? Oke, baik. Oh, gitu. Kalau misalkan mau off-camp dulu juga nggak apa-apa, biar supaya lebih stabil. Oke, kita semuanya off-camp dulu kali ya untuk apa, supaya Bapak dan Ibu stabil ini. Bentar. Okay. Tidak harus dari kelas kok Pak Jadi nanti bisa buka aja yang di Asamber Edu Terus nanti di profile Jadi bukan di kelas tapi sudah login di Asamber Edu ya Pak Jadi nanti di klik yang menu U ini Nah kemudian ya Betul Terus nanti di tengah bawah ada tulisan create new project Atau ada tanda tambah ya di situ Jadi tidak harus masuk kelas dulu Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu yang belum masuk kelas Boleh masuk kelas jadi kita bisa sharing project yang sudah Bapak dan Ibu buat Oke sejauh ini Oke dilanjut ya Oke apakah sudah memilih objeknya Bapak dan Ibu? Oke apakah masih mengikuti sampai sini? Masih Oke objeknya sudah dipilih? Sudah Zephyrosaurus 3 Oke mantap Terserah objeknya sesuai yang Bapak dan Ibu inginkan aja Nah gimana sih caranya untuk memindahkan misalkan ya objek ini Caranya di klik dulu objeknya Bapak dan Ibu Nah nanti di sini ada tiga panah ya Ini ada tiga sudut panah gitu ya istilahnya Jadi ada X, Y sama Z Ada variabelnya gitu Nah kalau misalkan yang hijau ini itu Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau memindahkan ke atas dan ke bawah Jadi ditekan lama aja terus udah gitu di ke atas atau ke bawah Nah ini kayak gini Kalau misalkan masih di yang seperti ini kan nanti yang birunya gak kelihatan ya Nah ini digeser aja untuk melihat untuk bisa kelihatan di semua variabelnya gitu ya Kemudian kalau misalkan yang biru ini ke depan dan ke belakang Ini Gitu ya Kemudian kalau yang merah itu ke kanan dan ke kiri Diperhatikan ya Jadi kalau misalkan Apa namanya Takutnya kalau misalkan kita ini mau maju Sebentar ada yang mau join Nah kita kan mau maju ke depan gitu ya Tapi yang jadiin kuning itu malah yang hijau Nah nanti malah ke atas Bapak dan Ibu Jadi diperhatikan dulu Kalau misalkan panah yang mau Bapak dan Ibu tujuh sudah kuning Baru itu ditekan lama dan digeser gitu ya Oke ini misalkan saya mau seperti ini Coba caranya nih memastikan apakah dia melayang atau tidak Atau mungkin di bawah tanah gitu ya Istilahnya atau tidak Tinggal digeser aja Nah seperti ini Nah kalau misalkan seperti ini Oh berarti sudah nih sudah sesuai dengan marker areanya gitu ya Tinggal dibalikin lagi Kemudian disesuaikan saja sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu gitu Kemudian kalau misalkan di klik nih Di sebelah kanannya ada objek namenya Yang bisa Bapak dan Ibu rubah Kemudian juga ada size dan posisinya juga yang bisa Bapak dan Ibu rubah gitu Terus sebelum saya mau jelasin add interactivity gitu ya Atau animasinya itu ya silahnya Saya mau tambahkan dulu nih objek-objek lainnya Misalkan yang dua dimensi Nah dua dimensi misalkan saya mau yang arrow Nah ini saya tambah yang ini dulu Terus kita ganti posisinya Nah ini ada move itu yang menggunakan tiga panah tadi Bapak dan Ibu Terus kemudian rotate atau putar ini sama juga Jadi kalau misalkan yang biru ini untuk yang seperti ini Kalau misalkan yang merah itu ke depan gitu ya Kemudian kalau yang hijau itu ke kanan dan ke kiri Terus kalau misalkan untuk membesar dan mengecilkan objek Bapak dan Ibu tinggal pilih scale Kemudian ini di geser saja Sekarang mengecil Oke ini saya mau pindahkan dulu Nah kemudian ini ada more Bapak dan Ibu More ini kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menduplikat objeknya Mau mirror objeknya atau mau meng-copy objek tersebut Ke slide yang scene yang lain gitu ya Ini bisa pilihnya kan scene 1 Ini juga Bapak dan Ibu bisa delete Atau kalau misalkan mau delete tinggal di-click aja objeknya Terus di-delete aja biasa Itu juga bisa Nah kemudian ini ada undo dan redo Di sebelah kiri atas Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau meng-undo gitu ya Yang sebelumnya dilakukan Itu bisa Oke tadi panahnya hilang Saya mau Nah kalau misalkan Apa namanya Bapak dan Ibu ini ada persegi ya Persegi ini warna kuning nih Terus juga yang kuningnya yang ke atas dan ke samping Berarti Bapak dan Ibu bisa menggeser sesuai yang jadi warna kuning gitu Ke arahnya Kemudian saya mau tambahin lagi Tapi mau di-rotate Coba dipastikan dulu apakah sudah ada di posisi yang sama atau belum Terus misalkan saya mau Oh ini namanya Kemudian saya mau buat judul gitu ya tulisan 3D Nah Bapak dan Ibu bisa tambahkan di 3D text ini Kemudian ditulis aja yang mau ditulisnya apa Kemudian fontnya juga bisa dirubah Sejauh ini ini masih yang apa yang sudah kita siapkan Jadi Bapak dan Ibu belum bisa untuk menambah font baru gitu ya Jadi dipilih aja yang sudah ada Kemudian koekstrud ini ketebalan tulisannya Nanti Bapak dan Ibu bisa coba Apa Lihat bedanya gitu ya Kalau misalkan yang lebih besar seperti apa tebalnya Yang kalau misalkan cara nipisin Berarti dikecilkan saja angkanya gitu Warnanya pun bisa dirubah Bapak dan Ibu tinggal digeser aja Sama seperti yang tadi ya Untuk merubah warnanya Tinggal digeser aja spektrum warnanya Tinggal kita place Nah ini tulisannya Saya mau keatasin biar dia kelihatan Kemudian Saya ubah sedikit Terus udah gitu ada anotasi juga nih Di teks ini Bapak dan Ibu Nah bedanya Kalau misalkan anotasi Ini Bapak dan Ibu bisa gunakan Untuk hal-hal yang detail Misalkan Kalau Anotasi Sorry Kalau misalkan anatomi hewan gitu ya Terus mau memperhatikan matanya Nah nanti tuh Bapak dan Ibu bisa Menambahkan anotasi ini Untuk memperjelas posisinya Spesifiknya di mana gitu ya Untuk Bapak dan Ibu memberikan Informasi tersebut Nah pilihannya juga ada Circle dan ada line Nah circle ini Nanti tulisannya akan Hanya sebagai tanda aja Bulat gitu ya Nah tulisannya pun bisa Bapak dan Ibu Custom Misalkan mau 1, 2, 3 Atau ABC Itu bisa Terus tinggal ditulis aja Deskripsinya apa Gitu Misal saya tulis ini Kita coba Satu-satu Kalau circle seperti apa Kalau line seperti apa ya Nah Karena Seperti yang tadi saya bilang Kalau misalkan anotasi Untuk Mendetailkan sesuatu gitu ya Jadi Bapak dan Ibu perlu nih Untuk mengklik Di mana posisi detailnya gitu kan Tadi kalau misalkan 3D Tinggal place aja Nanti dia Muncul sendiri gitu ya Nah kalau misalkan anotasi Kita butuh men-tab Spesifik areanya Di mana gitu Silahkan saya klik di sini Oke Nah gimana Bapak dan Ibu Apa masih mengikuti Sampai saat ini Atau terlalu cepat Oke Oke kita tunggu Bapak dan Ibu Ada yang kesulitan Di bagian mananya Oke Itu memang pasti 3D ya Pak Nah itu digeser aja Pak Sama kok Cara menggeser objeknya Diklik Gimana Belum muncul Screen ya Muncul gak Pak Oke Oke Nah tadi kan Pasti awal-awalnya Di sini ya Pak ya Nah itu tinggal di Keatasin aja Menggunakan panah yang hijau Pastikan sudah menjadi kuning dulu Kemudian ke atas Kalau misalkan Muka atas Kalau misalkan ke kanan Ke kiri Bapak dan Ibu Bisa pilih yang panah merah Kalau sudah menjadi kuning Ditekan Kemudian digeser Gitu Kalau misalkan ke depan Ke belakang Panah yang biru Ini digeser dulu ya Nggak kelihatan yang birunya Nah yang biru Kemudian Kalau Sudah kuning Geser Kedepan Ke belakang Gitu Gimana Bapak dan Ibu yang lain Sudah ada di mana Ada kesulitan Oke Jadi anteng ya Pak Aku buat Tekstnya Agak lola Oh gitu Iya memang Sejauh ini Kita masih Full online Jadi Harus Jaringannya harus stabil Gitu ya Biar Gampang Untuk Ngapa-ngapain Bikin proyeknya Jangan lupa Di save Bapak dan Ibu Takutnya Apa terjadi Hal yang tidak diinginkan Jadi kita save dulu Ini saya mau ganti Warna kuning Bikin proyeknya 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 Bisa kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Yang menambahkan apa, Pak? Oh, arrow. Itu di image, Pak, atau di dua dimensi. Diklik yang image. Kemudian pilih yang arrow. Bebas, Pak. Ini kalau proyek nggak sesuai yang saya bikin juga nggak apa-apa. Ini saya cuma mau membuat proyek simple saja yang setidaknya mengeksplore semua fitur yang ada di Assembler Studio. Oke. Ini banyak kok Bapak dan Ibu bisa di-check saja. Kalau misalkan pun yang Bapak dan Ibu butuhkan tidak ada, bisa di-upload saja, di-import dari, apa misalkan, ya, gimana, Pak? Maksudnya, Pak, maaf? Oh, enggak. Arrow. Enggak. Tidak. Oke. Gimana Bapak dan Ibu yang lain? Apa merasa kesulitan? Ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan dulu? masih mengikuti? Gimana Bapak dan Ibu? Bu, untuk yang add text anotasi itu, untuk apa itu? Saya terliwat tadi. Sama circle. Oke. Jadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu membutuhkan deskripsi yang, apa namanya, yang detail gitu. Jadi, kalau misalkan nih, apa, hewan gitu ya, Bapak dan Ibu pengen menunjukkan secara detail. Ini loh matanya, ini loh hidungnya. Nah, fungsinya anotasi, Bapak. Jadi, untuk detail, untuk memberikan deskripsi detail mengenai, apa namanya, objek tersebut gitu. Nah, terus, kalau misalkan yang circle sama line itu, lebih ke perbedaan cara nunjuknya aja. Jadi, kita sediakan dua referensi gitu ya, yang pertama ada circle, jadi hanya bulat saja gitu ya. Kalau misalkan line, kita belum coba. Jadi, line ini ada apa, title, ada text, kemudian ada panahnya. Jadi, ada garisnya dulu, kemudian ada deskripsinya apa gitu. Nah, anotasi ini nanti akan muncul pas kita preview. Jadi, nanti kalau misalkan pas di preview, terus kita klik anotasinya, nanti akan keluar deskripsinya gitu. Berarti untuk mendeskripsikan objeknya itu, Bu, ya? Ya, betul. Kalau misalkan 3D kan biasanya hanya untuk judul, karena kan ini besar gitu ya. Nah, kalau misalkan anotasi itu untuk detail setiap bagiannya gitu. Kalau misalkan mau Bapak dan Ibu namain, tandai gitu ya, itu dengan anotasi. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini saya mau contohkan yang anotasi, yang line. Ini ada garisnya ya, ada kiri dan kanan, ada lurus, ada yang naik gitu ya. Ini kita pilih yang ini. Nah, nanti jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi, untuk bisa mendeskripsikan hal-hal detail gitu anotasi. Kalau misalkan kita preview dulu gitu ya, misalkan kita preview. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Ini kita klik. Nah, nanti ada tulisannya seperti itu. Kalau misalkan yang lain, ini ada langsung ada deskripsinya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Apa ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah, sudah. Oke, kita lanjutkan ya. 3D sudah, 2 dimensi sudah, text sudah. Kita coba video. Nah, sejauh ini, untuk Bapak dan Ibu nih, video itu bisa digunakan untuk, kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menambahkan video ataupun suara gitu. Jadi, sejauh ini, suara ataupun video itu hanya dari YouTube Bapak dan Ibu. Jadi, untuk memasukkannya, Bapak dan Ibu perlu link YouTubenya. Jadi, misalkan kita mau masuk, memasukkan video tentang Bino. Oke, terus kita mau yang ini. Kemudian, ini di-pause dulu, terus ini di-share aja. Sekarang kita perlu link-nya ya. Tinggal di-copy, kemudian kita masukkan. Masih kemulia. Oke, nah kita paste si Alinya. Kemudian, ini ada pilihannya Bapak dan Ibu. Ada autoplay, ada looping, atau ada green screen. Nah, kalau misalkan autoplay, saat Bapak dan Ibu membuka proyeknya, videonya akan langsung mulai gitu ya, auto. Nah, kalau misalkan looping, nanti Bapak dan Ibu perlu klik dulu videonya, baru videonya mulai, tapi akan terus berulang. Terus kalau misalkan green screen, ini jangan gunakan Bapak dan Ibu, jadi seolah-olah untuk green screen aja gitu. Kita paste. Nah, nanti akan di sini ya. Gitu. Terus, misalkan mau kita besarkan. Atau coba kita simpannya di scene yang lain. Kita simpan di scene 1 ya. Jadi, nanti kita coba dari pindah scene. Oke, ini kita atur-atur dulu, mau saya ke depan. Kemudian, saya besarkan. Misalkan, misalkan kayak gini aja. Oke, nah video sudah saatnya kita mau belajar tentang interaktivity. Apa Bapak dan Ibu masih mengikuti sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Pindahnya yang di klik yang bawah aja. Iya Pak, scene yang bawahnya yang ini maksudnya? Atau gimana? Tinggal di... Iya, betul Pak. Kalau misalkan tambah scene tinggal ditambah aja. Sejauh ini kita belum ada fitur untuk misalkan merubah yang kayaknya scene 1 jadi scene 2 ataupun kebalikannya ya Pak ya. Jadi, masih berurutan gitu. Oke, gimana Bapak dan Ibu yang lain? Apa ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apa bisa kita lanjutkan? Oke, nah sekarang saya mau memperlihatkan nih fitur-fitur interaktivity atau kalau misalkan di powerpoint itu animasi-animasinya gitu ya. Jadi, ya memungkinkan objek-objek ini bisa bergerak gitu ya, berpindah, memutar, dan lain sebagainya. Nah, fitur-fiturnya itu caranya tinggal di klik aja objek yang mau ditambahkan interaktivity-nya. Kemudian, Bapak dan Ibu klik add interaktivity. Nah, ini adalah interaktivity yang sudah kita siapkan. Ada yang basic, ada yang feasibility, ada yang jump up, ataupun ada yang media. Nah, terus udah gitu kita mau mulai nih kita bahas satu-satu. Kita yang move dulu. Nah, move ini bisa ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Action namenya juga bisa dirubah. Nah, kemudian targetnya juga bisa nih dirubah yang mana yang mau dipindahkan gitu. Apakah foto, ataupun yang dinonya gitu ya, ataupun anotasi-anotasinya. Tinggal disesuaikan aja. Distance-nya, per jaraknya juga bisa dirubah. Tinggal disesuaikan. Nah, kalau misalkan ini nanti kita bahas setelah kita apply interaktivity-nya gitu ya. Oke, misalkan saya mau dino ini ke depan. Terus action namenya tidak usah dirubah, targetnya sudah, yang dino, jaraknya sudah, kemudian kita apply. Nah, nanti akan ada overview atau sekilas dari interaktivity-interaktivity yang kita masukkan Bapak dan Ibu. Nah, ini ada tanda start time-nya. Jadi, nanti detik 0, dino-nya akan maju gitu ya. Jadi, saat project ini dibuka, nanti dino-nya akan maju dengan durasinya 1 detik. Jadi, ini 0 itu adalah waktu mulai atau detik ke 0, kemudian ini durasinya. Berapa lama dino-nya mau melakukan interaktivity tersebut gitu. Nah, kemudian saya mau coba nambahkan lagi add new action atau untuk menambahkan interaktivity yang lainnya. Nah, ini ada rotate, terus saya mau. Nah, di sini nanti kalau misalkan start time dan durasinya itu sama, nanti mereka akan melakukan perintah itu berbarengan Bapak dan Ibu. Jadi, kalau misalkan mau step-by-step, Bapak dan Ibu perlu merubah start time-nya. Nah, ini kan detik ke 0 dengan durasi 1 detik. Jadi, yang rotate-nya kita mulai dari detik ke 1 dengan durasinya terserah gitu ya, kalau di sini saya 1 detik juga gitu. Kalau misalkan mau dicoba nih, apa bedanya kalau misalkan mulai barengan atau mulainya step-by-step, ini kita bisa rubah dulu, terus kita play. Jadi, dia maju sambil muter. Nanti akan otomatis balik ke tempat semula. Tapi kalau misalkan kita start time-nya kita bedakan, ini akan seperti ini. Maju dulu, kemudian muter, dan balik lagi ke posisi semula. Seperti itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Gimana Bapak dan Ibu, apa ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Terlalu cepat, kah? Oh, gitu. Oke. Oke. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, langsung unmute aja mic-nya, kemudian langsung ditanyakan saja ya. Oke, kita... Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, kemudian kita mau menambahkan lagi nih interaktivity yang kita mau coba sama interaktivity-nya. Bapak dan Ibu, klik view interaktivity. Kemudian sama add new action. Nah, tadi kita sudah yang move, kita sudah coba yang rotate, kemudian kita sekarang mau coba yang scale. Nah, scale ini ada yang mau besar atau ada yang meng-chill, gitu. Ada yang out atau ada yang in. Sama, action namenya dan targetnya bisa disesuaikan. Nah, scale-nya juga sama tinggal disesuaikan, sesuai dengan kebutuhan dan kemohon Bapak dan Ibu aja, gitu. Misalkan saya mau yang in. Kemudian kita apply aja. Nah, hati-hati di start time-nya Bapak dan Ibu. Jadi, ini kan berarti nanti scale sama move-nya akan dilakukan bersamaan, gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan mau dilakukannya terpisah, jadi ditambahkan lagi detiknya, gitu. Tadi kan start time-nya sudah 0 dengan durasi 1 detik. Nah, yang kedua sudah dimulai dari detik pertama dengan durasi 1 detik. Nah, berarti yang scale ini dimulai di detik kedua, gitu. Saya mau durasinya sama 1 detik. Tapi ini bisa Bapak dan Ibu rubah sesuai kebutuhan juga, gitu. Nah, coba kita play untuk melihat bagaimana interaktivity yang sudah kita buat, gitu ya. Dia maju, dia muter, kemudian scale, gitu. Seperti itu. Nanti akan dia balik lagi ke semula. Kalau misalkan dia dijadikan 0, gitu ya. Seperti apa? Sambil scale, kemudian muter di atasnya. Seperti itu. Oke, yang apa namanya, basic-nya sudah. Kita sekarang mau coba yang lainnya. Yang hide, misalkan. Hide ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk menyembunyikan objek, terus nanti misalkan di show lagi, gitu. Jadi, untuk kalau misalkan nge-klik ini, nanti objek yang lainnya hilang, gitu. Nah, itu bisa. Atau misalkan dengan meng-klik tulisannya, nanti dinolnya akan muncul. Nah, itu juga bisa, gitu. Oke, kita coba yang hide dulu. Ini action name sama, targetnya sama. Bisa dirubah. Kemudian kita apply. Nah, ini juga sama. Diperhatikan. timenya. Nah, ini kalau misalkan di satu objek yang sama, gitu ya, step by step. Tapi kalau misalkan mau berhubungan dengan objek lain, kita coba ya. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.